Monolog Tongkat Catatan Harian Seorang Penyair Buta Cerita Pendek Irwan D. Kustanto Naskah ini disalin kembali dari huruf Braille, huruf timbul yang terpahat pada gundukan majalah bekas di warung kopi sudut kota Jakarta, ditemukan oleh seorang aktivis demokrasi yang juga kebetulan seorang jurnalis surat kabar nasional. Catatan Harian Penyair Tunanetra Tanpa Nama ini disadur kembali apa adanya untuk memperingatkan kita semua bahwa kita adalah manusia, terlepas dari warna kulit, ras, agama, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ideologi politik, jenjang kelas, trata sosial, tingkat pendidikan, berfisik normal, ataukah cacat. Bahwa kita tetap bernama manusia, walau berbeda cara pandang, berbeda cara hidup, dan berbeda cara berpikir. 18 Maret 2007 Aku memulai hidupku pagi ini dengan cara yang tak biasa. Dengan tongkat putih dan harmonika, biasanya aku mengamen di kereta listrik Bogor, Jakarta. Namun kali ini, aku seperti orang sakit jiwa. Aku dan komunitas Tunanetra Sejabudetabek ingin berdemonstrasi di gedung DPR-MPR, gedung yang paling terhormat, tempat di mana negara ini ditentukan arah berlayarnya oleh para raja. Paling tidak itu kataku, raja. Karena mereka sulit ditemui rakyatnya secara langsung untuk menyampaikan aspirasi, sulit ditemui di masyarakat kumuh, di pasar-pasar tradisional, di lahan-lahan pertanian, di perkampungan nelayan, dan di sudut-sudut di mana orang-orang pada membagi nasib dan senyum. Pukul tujuh pagi, ceritaku dimulai dari kegelisahanku menaiki bis kota Jakarta yang konon paling ramah pada para penyandang cacat, terutama aku yang berjalan dengan tongkat putih. Entah keramahan macam apa yang mereka maksud. Beberapa kawanku yang senasib, pernah terjerembab di sela-sela halte pintu bus. Kawanku bergusi roda pun, tak dapat turun pada halte-halte tertentu, karena jembatan penyeberangannya masih beranak tangga, sehingga tak mungkin dilalui oleh kaki-kaki beroda itu. Setiba di halte duguh atas. Tiba-tiba kau bertanya, Tidak kemana saudara? Hidup tak pernah dapat diterka, terlebih di Jakarta yang terus menuang. Sepertinya ada prasangka menggema dalam dada. Sepertinya ada prahara menjelma garis-garis cakrawala. Ada semacam praduga, terbias di balik kacamata. Sementara bus Transjakarta tiba, bersandar menunggu-nunggu kau menyapa. Dan kau masih mengulang tanya. Ternyata bus Transjakarta bukan hendak menjemput kita. Dan tak pula untuk menjawab pertanyaanmu. Hendak kemana saudara? Kupikir tak pentinglah kemana aku sekarang, yang kurasakan semakin asing saja aku dengan langkahku. Dengan terburu-burunya orang-orang sebagi ini. Dengan hilir mudiknya mesin-mesin bermotor. Dengan tegur sapa yang hampa. Dengan waktu yang semakin cepat mengalir. Bahkan dengan tongkatku sendiri. Demam kesepian yang luar biasa, pikirku. Seluruh hidup mereka diatur oleh kekuatan luar. Kekuatan yang mereka tak tahu bagaimana menegosiasikannya. Mereka harus bangun dan berangkat. Keluar dari rumah dan kembali lagi ke rumah dengan jarum jam yang telah ditentukan. Karya tangan mereka tak pernah mereka tahu kemana bermuara. Di pasar mana, di pulau mana, di negara mana, dibeli siapa. Mereka tak berkuasa mengontrol karya mereka sendiri. Mereka terasing dari dunianya. Mereka sepi dalam rame. Kurasa aku pun begitu. Tiba-tiba tongkatku terlepas. Aku tersadar dari lamunan. Aku berjongkok meraba-raba, menyusuri suara yang semakin asing dentingnya. Di kiri kananku, derap langkah suara orang-orang yang kukira juga terasing jiwanya. Sepuluh menit kira-kira, cemariku beralih fungsi menjadi mata tak jua menemukan si putih. Mas, mencari ini? Tongkatku telah bersama seorang gadis. Pada setiap persinggahan, menembusi kedekabutmu, Jakarta, aku merasa ada yang selalu menuntun langkah mataku. yang putih ke selas-sela ruang, di mana kau tanam bunga di sana. Katamu, Teruslah melangkah Tuhan, dakilah satu persatu bukit perdu itu. Kabut hanyalah dupa, yang tercipta dari matamu yang layu bukan Tuhan. Inikah jalanku, Nona? Tentu. Aku tak dapat mengantarmu ke bukit senja itu, Tuhan. Tak apa, cukuplah di sini. Nona, jalanku selalu merdu bernyanyi. Kadang kumbang mendengung kabut, kadang langit merunduk malu, kadang matahari senyap pun mengerjak. Aku pasti dapat mendengarkannya, dan terbang di pucuk-pucuk palm, hingga di ranting-ranting Akasia, atau singgah di selas-sela beringinmu yang lusuh di Sudirman itu. Berhentilah Tuhan. Tidak, Nona. Aku mengkhawatirkanmu, Tuhan. Tak apa-apa, Nona. Aku berjalan ke arahmu kini. Semerbakmu, membawaku ke puncak-puncak gedung-gedung bang, menari-nari di geladak hotel-hotel gemulai, dan berselancar pada gelombang gedung bursa. Selamat jalan, Tuhan. Terima kasih, Nona. Taukah, Nona? Suaramu adalah tongkat putihku yang bersembunyi saat kakiku melangkah, dan yang termangu-mangu saat hatiku tertambat di halte itu. Halte tak sekedar tempat pemberhentian bus ataupun metromini, tak sekedar orang-orang berganti jurusan bus, tetapi juga tempat sebagian orang mencari nafkah. Menjadi kantor terbuka orang-orang kecil. Sumber-sumber ekonomi telah dikuasai oleh sekelompok orang yang acap kali kita dengar menyuarakan demokrasi ekonomi. Dan kini tinggal bagian yang tersisa di halte ini yang kami perebutkan. Tuan asongan, penjajah koran, penjual tahu dan tempe goreng, seniman-seniman jalanan, dan pengemis. Pada cerita tongkat putihmu, selalu ada harapan, pada setiap harapan, selalu terureh kebahagiaan. Pada setiap kebahagiaanmu, selalu terukir kegigihan. Gigih memasuki hidup, dan gigih keluar dari kematian. Kematian akan masa depan, kematian akan pendidikan, kematian akan pekerjaan, dan kematian akan harapan menjadi manusia untuk ditebarkan di setiap mata mereka yang mendengar sejak gores tongkat putihmu. Kira-kira begitulah bila tongkatku ini dapat berbicara. Aku melanjutkan perjalananku dengan menaiki kendaraan yang raungannya membuat aku tak mendengar lagi apa-apa, yang gelembung asap hitamnya menutupi jarak pandang, yang kursi-kursinya hingga di luar pintu, dan yang lajunya lebih cepat dari pembalap F1 sekalipun bila berada di tengah kemacetan. Metro Mini. Begitulah orang menyebutnya. Kabarnya berwarna merah dan garang seperti banteng. Ini sudah yang keempat kalinya aku mencoba mencegatnya, tapi aku tak mengerti mengapa mereka tancap gas bila tepat di depanku. Beruntunglah aku dituntun seorang gadis pengamen kecil. Gadis kecil bermain peta umpet bersama gerimis. Tetes demi tetes dihitungnya kembali. Nama-nama yang sering tertera di bulat logam dan tulanan kertas monopoli. Di tangan kanannya bermanja harmonika, di tangan kirinya rasa iri yang sui. Di semak-semak ilahlang ada keneh dan penjajah boneka. Selamat pagi bapak ibu, saudara-saudari. Dia bernyanyi. Gadis mentari. Secantik bidadari kata sunyi. Anak sekecil ini harus mengisi waktunya dengan kerja. Konon kabarnya negara kita menjamin mereka untuk mendapatkan haknya. Untuk dapat bersekolah, untuk dapat bermain, untuk dapat vitamin agar mereka sehat, untuk dapat kamar-kamar agar mereka tak tertidur di kolong-kolong jembatan, di emper-emper toko, atau di langit-langit harapan. Aku dengar di televisi dari para pengamat yang pintar-pintar itu, konon juga hal itu akan terwujud bila demokrasi telah bergibar di negara kita ini. Dari gemuruhnya mesin banteng itu, di bundaran H.I., ku dengar sayup-sayup segerombolan petani sedang meneriakan betapa mereka sulit menemukan pupuk. Dengan cuaca yang tak pasti, dengan sistem pengairan yang morat marit, dengan harga dasar gapah yang rendah, dengan fluktuasi harga beras yang tak terkendali, dengan sekikan bunga kredit yang berat. Apalah daya mereka untuk mendesak pemilik modal dan pemerintah akan mahalnya pupuk dan subsidi yang terkesan di kebiri. Ku dengar. Serombongan angin bergegas. Melihat sekerombolan pipit terbang melintas. Di seberang, ku dengar derutrek pembawa uria berhamburan tancap gas. Melihat sekelompok petani sedang membacak rasa cemas. Laju metromini yang kutumpangi ini terhenti, ku kira tepat di depan salah satu kedutaan negara adidaya. Sekelompok mahasiswa sedang meneriakan yel-yel anti perang. Perang biasanya adalah jalan yang ditempuh untuk memaksakan pola pikir dan cara berpolitik. Dan perang anehnya dianggap sesuatu yang halal untuk mengatasnamakan demokrasi dan kemanusiaan. Dan untuk menghormati kemenangan pertempuran negara adidaya itu atas lawannya, aku pun diam-diam bersajak di lipatan tungkatku, memberi selamat kepada sang presiden. Atas nama demokrasi, engkau berkata, bebaslah. Maka kebebasan pun menyembur, menggulung bagai ombak. Di arusnya, gelombang dan badai meluap-luap, di sisi kanan-kiri angin mengeras, membawa suara ke bukit-bukit cakrawala, menanam janji pada pantai-pantai, terpikat akhirnya juga kita. Sebelum suara dicatatkan di langit, sebelum kita dihitung, sebelum angka-angka menjadi wali bumi kita, selamat bung, rayakanlah. Atas nama kemanusiaan, engkau berseru, berperanglah. Maka peperangan pun bergulung-gulung bagai badai pasir, diatasnya langit hitam pekat, di sisi-sisinya oasis keruh, tersesat juga akhirnya. Kita lantas sibuk meneliti, rahasia angka-angka, yang menyusup ke dalam saja, sebelum hari diputihkan, sebelum minyak-minyak ditanahkan, dari gurun-gurun yang subur, sementara Raja Wali, mencengkeram leher kita, sementara tulang belulang dikremasi, itulah perdamaian. Selamat bung, selamat bung, rayakanlah. Atas nama demokrasi dan kemanusiaan, aku ucapkan selamat. Selamat bung, karena kebebasan berterbangan menjadi udara lepas, karena peperangan berhamburan menjadi tanpa batas, dan karena demokrasi, kemanusiaan membebaskanmu untuk mengusung keranda kematian. setelah tiba di gedung bundar, aku segera turun dari kendaraan sepi itu. Aku harus menyeberangi empat sungai raya ini. Beberapa orang mengajak aku menyeberang dengan menerobos jalan itu, dan melompati pagar dan pepohonan. Aku menolak, dan memilih jembatan itu untuk melangkai mobil-mobil yang hilir mudik dengan kecepatan tinggi. Dengan lirih jembatan itu berkata kepada mereka, Tuhan, jangan kau tuntun. Biarkan orang buta itu berjalan sendirian. Dia hendak bertumbuh, berputar-putar tongkatnya yang baja, yang membaca segala cuaca, yang mendengar segala warna, dari pelukan bumi dan dekapan angkasa. Bayangkan jemarinya halus mendengar setiap tetes embun yang jatuh perlahan. Setiap angin yang menyapu debu pelan-pelan, dan pekalah hatinya diam-diam, dengan kesederhanaan dari rahim alam. Biarkan Tuhan berdiri saja di sampingnya. Lihat saja dari sudut matamu, bagaimana bumi menuntunnya. Dengan suara, dengan sentuhan, dengan rasa dalam hatinya. Bagaimana langit membawanya? Dengan kuasa yang diam-diam, sambil mengujinya dengan hati-hati. Dalam kebisuan yang sunyi, dalam gelap yang senyap, walau tertatih, terbentur semak, tersayat ilalang. Lihatlah Tuhan, orang buta itu tetap berjalan, jejak terus ditelusuri, dengan senyum di tangan, tanpa keluhan sama sekali. Dalam radio yang diputar keras-keras oleh Pak Supir, swasembada beras diumumkan pemerintah. Untuk kesekian kalinya, negeri kita mencapai swasembada beras. Namun, untuk kesekian kali pula, nasib petani tak berubah. Asosiasi petani, gerakan-gerakan petani, para pengamat bidang pertanian, para mahasiswa dari anak-anak petani, dan segedap masyarakat petani, telah berbulan-bulan meneriakan langkanya pupu, harga yang tak terjangkau. Namun, kalifah tetap berjalan, walau anjing menggonggong. Kekuatan demonstrasi dan teriakan petani bagai angin lalu, tak membuat sawah-sawah mereka menentramkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Lantas, apakah aku, kami segerombolan orang buta yang hendak menuntut hak-hak kami sendirian, diperhatikan, dianggap ada, dan dipenuhi? Lantas aku berjalan seperti manusia, menembus cahaya yang semakin angkuh geraknya. Trotoar dengan tiang-tiang listrik yang terus berlomba dengan malam, masih berserak-serak di catatan harian tongkatku. Sementara, lampu-lampu jalan berkelap-kelip seperti ndak pergi dari langit yang penuh debu. Kaukah si buta itu yang senang berjalan di tengah riuhnya mimpi manusia? Sementara asap terus mengabut di sela-sela nafas yang memburu di antara senyum yang semakin gelisah warnanya. Hai, siapakah itu berpendar dari bayang-bayangnya sendiri? Aku tetap berjalan mengikuti suara tongkatku. Aku tak mengikuti mereka yang mengambil jalan pintas, menerobos pagar, dan rumputan untuk tiba di seberang jalan. Orang buta seperti aku inilah orang-orang yang taat peraturan. Kuraba besi berkarat yang menyanggat jembatan itu. Kutelusuri anak tangga yang berteriak-teriak kesakitan nampaknya. Beberapa anak tangga terasa berdera karena murmur pengikatnya terlepas. Entah berapa tahun yang lalu jembatan ini diperbaiki. Kuminta ia berbicara bersamaku di gedung pundar itu untuk sampaikan aspirasinya. Jembatan yang kerap menyeberang sendirian, kadang merasa kesepian. Dalam mimpinya dini hari ia kedinginan. Sesekali angin melambe-lambe dari ketinggian. Naik turun anak tangga dan lenyap diembus malu. Ia membayangkan seorang pangeran berjalan menghirup udara lepas awan demi awan disapanya. Menciptakan kristal-kristal suara yang tak pernah didengarnya dari seberang kerajaan gedung pencakar itu. Ia masih saja berjalan mundar-mandir antara ruang lalu-waktu. Ia masih juga ingin bermimpi pagi ini. Tatkala seorang pengemis meludahinya. Di halaman gedung bundar ternyata sekawanan orang buta telah berkumpul. Aku masuk ke dalam gumpalan cemas yang tak pernah terbayangkan oleh wakil-wakil rakyat. Dari kelompok-kelompok pengemis, dari para tukang pijat keliling atau dari para pengamen. Begitulah yang ada di kepala orang-orang yang melihat kami, sangkaku. Serombongan orang buta bernyanyi sepanjang jalan. Mereka berbisik-bisik saat musim merintih perlahan. Langit senyap seketika kembali sunyi dalam pesona. Kita dengar sayup-sayup ketukan tongkat mereka. Jejak terbaca kita pun sedia mendengarkannya setia membuka mata. Dunia bicara kita pun mengerti. Tiba-tiba segala menjadi terbuka tatkala malam tak lagi ada suara. Tatkala tak ada lagi yang bersedia menukar mata dengan cinta. Dan tatkala tak ada lagi yang terbata-bata membuka mata. kami kami terus berdiri di sana walau tak ada media masa yang tertarik meliput. Walau tak ada anggota parlemen yang keluar mendengarkan suara kami. Walau tak ada mahasiswa yang meminjamkan kami megafon, kami tetap di sini. Di atas tongkat kami sendiri. Kami hanya ingin kesempatan dibuka dan kami diperlakukan wajar dan setara. boleh mengikuti pendidikan umum, boleh mendapatkan porsi anggaran negara bagi aksesibilitas lingkungan, boleh mengembangkan sumber daya kami untuk berkarya, boleh memiliki wakil-wakil yang menyuarakan kepentingan kami di parlemen. Di bidang pendidikan, aku ingat benar tatkala aku dikalahkan oleh keangkuhan sebuah peradaban. Waktu itu aku ingin berkuliah, bukankah tak ada salahnya bila aku berminat menjadi sarjana. Namun ternyata bukan hanya penglihatanku saja yang gelap, kampus di mana aku mendaftarkan diri juga gelap. Aku ditolak hanya karena aku buta. kupocokkan penglihatan yang katamu buta itu. Di sini matahari saja. Bagaimana dengan malam? tanya 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 Kami punya seribu lentera secita kunang-kunang dan tak pernah diam kilat itu. Sanggah mu. Pembantu rektor dua menggagai dasinya. Aku tetap di pojok. Ku benai pula hidung dan jariku agar tidak usang tentu. Buku-buku berbicara nanti ditunggu. Keagungan diselamatkan dari mata. Siapapun mahasiswa mestilah sehat jasmani dan rohani. Katamu sekali lagi kupojokkan penglihatan. yang katam buta itu. Disini matahari saja bagaimana dengan malam? Tanyaku. Kami punya seribu lentera sejuta kunang-kunang dan tak pernah diam kilat itu. Sanggah mu. Pembantu rektor dua menggagahi dasinya. aku tetap di pojok. Ku benahi pula hidung dan jariku agar tidak usah tentu. Buku-buku berbicara nanti ditunggu. Keagungan diselamatkan dari mata. siapapun siapapun mahasiswa mestilah sehat jasmani dan rohani katamu. Sekali lagi ku pojokkan penglihatanku yang katamu kurang awas itu. Ku pendam kekhawatiran yang berdesir dalam kampus dalam perpustakaan lengkap dengan referensi. Kami mencari jawaban. Kami mengukir simbol. Menata sejarah dan melukiskan perjalanan suku-suku berperadaban dengan tinta. bagaimana engkau dapat masuk dan menempatkan bahasamu dengan hanya bertepuk dan berketuk tongkap. Telah ditelanjanginya harga kukini orang buta lebih tipis dari hak sepatunya dan lebih pendek dari batang rokoknya. Pembantu rektor akademik yang berwibawa paling tidak didepandikan. Tapi aku tak diam. Toh terang tak selalu cahaya. Dulu aku pernah mendengar dari puting susu ibuku. Tak semua benda keadaan dan keindahan ditampakkan dengan mata. juga dapat dengan rabah. Jadi aku masih di pojok saja bertahan mengepalkan tangan untuk tetap menjadi manusia. kini di pojok kampus aku bersanggamah dengan air liurmu, dengan daun-daun kering, dengan gemertak sayap ruang administrasimu, bertolak pinggang, dan seribu debu yang hanyut di tepian sungai-sungai formulir pendaftaran. tak ada cacat jasmani yang menghalangi perkuliahan. Di ulang-ulang pun stabilo merah daun pintu yang diganjal syahwatmu. Namun aku tetap bungkam bertelanjang dada membuka semua harga dan kehormatan. aku telah melacur dalam gedung aula, dalam perpustakaan, dan dalam saku safarimu. Semua telah ditetapkan rapat rektorat, kata kepala tata usaha. Tapi aku tetap bergumul dengan segala rasa yang perih. padahal tubuhku telah telanjang, telah kau rusak kerah bajuku atas nama hukum, atas nama kemanusiaan, dan atas nama Tuhan. Tuhan yang sama, yang kujumpai juga, Tuhan yang telanjang, datang setiap Jumat dan minggu, dan selalu kau buja-buja itu. Di dalam kampus, tetap saja tergolek, di pojok saja, bertelanjang harkat dan beban, aku yang buta, yang melacur. Di pojok kampus, aku tersesat, tak ada ruang untukku, ejakulasi tak pernah tuntas untuk sehelai kertas, bertaburan daun-daun kering, sejuta kunang-kunang dan entah apa, aku tak pernah dilahirkan di sini, oleh rahim ibuku, oleh ilalang yang tersemakan, oleh matahari yang terbenamkan, aku menjadi kupu-kupu sesat, di antara buku-bukumu, di antara tesis dan hipotesis, yang kau gemakan dengan ketukan balu, dan oleh pojok kampusmu, yang gelap itu. empat jam sudah, kami berdiri tegak, berharap seorang staf gedung bundar itu keluar dan menanyakan siapakah di antara kalian yang menjadi pemimpin, lantas mengajak beberapa orang dari kami masuk ke gedung yang konon sejuk itu. Tak ada. Hanya sesekali angin yang berembus, seakan menyapa dan menertawakan kami. Kami dan angin sama-sama tertawa, sama-sama mengerti bahwa hidup memang begitu, memang sesekali harus luka, harus bisa menertawakan diri sendiri. terjadilah dialog yang purba. Dengarlah. Kaukah yang melipat tongkatku? Di sini kita diminta diam, langit yang angkuh, matahari yang terus menatap, angin pun berteriak. aku pun diam dengan tongkat di tangan. Kita tak berhak bicara. Kita hanya pemain sulap tersasar. Langit akan berwarna hitam kelam. Matahari membakar genting-genting. Angin menyapu papan-papan tulis. dari gedung-gedung sekolah yang dimakamkan, dari kantor-kantor yang dinisankan, dan dari pasar-pasar yang dikerandakan nafasnya. kita adalah pemain sulap. Diamlah. Kita tak berhak bicara. Di sini kau dan aku musafir buta. Terlepas dari nafas alam. Kita benda-benda asing yang terkucil dari catatan-catatan gravitasi bumi, bahkan dari tiupan angin yang mengabarkan kepada formulir-formulir administrasi layanan publik. Kita masih saja di sini. Diam. Mencoba-coba berbaris di muka loket. Tetapi angin segera berbisik kepada para penguasa bahwa kita buta. diam lah katamu. Tak menyerah. Kita berbaris saja hingga asing tongkat kita dari suara manusia. Diam. di antara keputus asaan sebagian di antara kami memutuskan untuk bubar. Buang-buang waktu saja percuma. Kita sudah keluar uang banyak untuk datang ke sini. Tak ada yang mau mendengar kita. Tak ada yang peduli. Kita tak dianggap manusia. Guma mereka. Tunggu kawan. Kataku. aku yakinkan kepada teman-teman senasib itu untuk tetap bertahan. Kekuatan kita adalah kesabaran. Begitulah argumentasiku. Paling tidak begitulah yang diajarkan para penyair kepadaku. Lalu kubacakan penggalan petuah penyair itu. Aku berjalan merabah-rabah melalui jalan setapak ini. Dengan tongkat putih aku melangkah ke kedai-kedai orang yang telah menjual kita. Jangan sampai mereka tahu kita tak ada uang di saku. Kita tak punya apa-apa. Tak sedikit pun bekal. Apalagi bunga. kecuali sebuah penggalan cinta. Di antara kata dalam saja yang tersisa yang urung tertinggal untuk kita suguhkan kepada mereka di jalan ini. Apakah akan kita temukan orang-orang tak berbelas atau tengkorak bermesin atau komputer berbalut kulit bertulang dan berlengan. tidak mereka hanya ketakutan kita sendiri. Hanya lampu-lampu yang cahayanya menembus langit yang sinar-sinarnya mencengkeram bumi. Sungguh kita asing sesungguh nyalah para penyair yang menuntun kita. Tentang manusia para penguasa penentu jalan kita tanpa huruf-huruf di dada. Mereka adalah imajinasi kita kaya keterasingan lah yang membuat kita tak pernah ada. Berjalanlah tongkat yang merabah-rabah di tepi jalan setapak ini. Lampu-lampu yang terus menyala langit terbuka bumi terbentang tak ada uang tak ada bekal tak ada bunga tak apa toh mereka lahir dari rahim yang sama rahim ibu kita juga kukatakan kepadamu tak ada orang-orang tak berbelas tak ada tengkorak bermesin tak ada komputer berbalut kulit tulang dan lengan mereka juga manusia manusia seperti kita merabah-rabah tak kalah tak ada cahaya tertawa tak kalah diberi kembang gula menangis tak kalah bersedih dan mati ketika nama tak lagi bernyawa sungguh arif para penyair membawa sajak ke dalam perjalanan kita yang hanya ada ketika ketika kita sungguh merabah hati kita sesaat kemudian terdengar oleh kami derap kaki melangkah seorang dari pasukan itu berteriak laksanakan tuntun mereka satu persatu dan bawalah ke kantor kami dinaikkan ke sebuah truk dan dikiring menuju tempat entah dimana disana kami diwawancara dan dinasehati untuk tidak membuat ketertiban ibu kota terusik ternyata kami digaruk teram tip pemda jakarta disela-sela interogasi kukayalkan sebuah kota jakarta yang ramah jakarta yang membuat semua warganya tenteram dan bebas bersuara serta berkreasi pernahkah kau bayangkan tiba-tiba jakarta senyap tanpa manusia sementara gedung-gedung bermetamorfosa jalan-jalan raya menjelma rawa-rawa sungai-sungai bermuara di halaman rumah kita pernahkah kau bayangkan personanya bila jakarta menjadi hutan belantara yang pohon-pohonnya berakar di hati kita yang sungai-sungainya mengalir di jantung anak-anak kita yang kabutnya bergelayutan di mimbar-mimbar cuaca cukup kau impikan saja kita bayangkan belantara itu menjelma aksara yang kata-katanya membuat tenteram para orang tua cobalah kali ini saja kau 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 bayangkan jakarta menjelma rimba sementara mobil dan kereta menjelma biang lalu dan kau dengar suara-suara binatang itu menjelma mantra yang kata-katanya menenteramkan hati kita bila malam tiba kemal gedung bundar menyelinguti jakarta sertakan mantramu ke dalam aksara agar wakil kita di sana tak lagi terbata-bata menyuarakan mata kita yang buta menyanyikan nada-nada berirama saudara kita yang waria melantunkan asib perempuan yang diperkosa menjadi pembantu rumah tangga menjadi wanita tunasusila menjadi budak devisa dan jadi korban kekerasan rumah tangga mendendangkan nasib nelayan petani dan upah para pekerja mencatatkan dengan tinta hak-hak anak kita untuk tak dipaksa bekerja mengetukkan palu di atas meja kebineka tunggal ikaan tak juga Jawa Papua Aceh Batak Sunda ataupun Cina berteriak dengan gagah perkasa membela masyarakat miskin kota cobalah kali ini saja walau kita hanya susunan angka-angka dalam statistika dan ketika mantra ini telah surut ke dalam buana ku yakinkan padamu tenteram tenteramlah jiwa biang lala kawan bila bila suatu saat kau membaca catatan harianku ini tolong naskah ini kau semai kembali dan tanamkan di hati anak-anak kita bila kelak ia tumbuh maka kupastikan buahnya dapat dirasakan oleh semua orang tanpa kecuali 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 Terima kasih.